Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya Pada kali ini kita akan melanjutkan dari soal Udebuana Pada kali ini kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan laporan keuangan pada Udebuana Di video sebelumnya kita sudah membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur Serta kita juga sudah membuat laporan keuangan Di mana laporan keuangan yang kita buat di sini ada laporan laba rugi Lalu laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas Pada kali ini kita akan melanjutkan yaitu dengan membuat jurnal penutup Lalu neraca saldo setelah penutup Serta memposting semua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke dalam buku besar Berikut ini adalah langkahnya Pertama kita siapkan dulu lembar dari jurnal penutup atau closing entry Untuk memudahkan mengerjakan jurnal penutup ini Kita membutuhkan neraca lajur Yaitu neraca lajur bagian rugi laba atau income statement Yang pertama akan kita tutup adalah semua yang ada di neraca lajur bagian rugi laba sebelah kredit Nah yang sebelah kredit ini Jadi kalau sebelah kredit ini, kalau kita tutup berarti ditaruh di sebelah debit Berarti kita mulai, kita tulis tanggalnya terlebih dahulu Lalu kita lihat akunnya yang pertama adalah sales Sales ini bersaldo di kredit pada neraca lajur bagian rugi laba Karena dia sebelah kredit, kita tutup di sebelah debit Kita tulis sell Lalu kita tulis nomor akunnya di kolom ref Lalu angkanya ini kita tulis di sebelah debit Oke, selanjutnya kita lihat lagi Selanjutnya ada interest revenue Oke, interest revenue ini memiliki saldo juga sebelah kredit Maka kita tutup di sebelah debit Oke, kita tulis nomor akunnya Angkanya yang ini Kita salin Setelah itu kita tutup Maka akun kreditnya adalah Ini dia, kita lihat di soal Yang ini Yang kalimatnya adalah Income summary atau iktisar laba rugi dengan nomor akun 31300 Maka kita tulis di sini sebelah kreditnya Income summary, nomor akunnya tadi 31300 Untuk jumlahnya, bisa dijumlahkan Atau kita lihat saja di kolom Sebelah kredit total bawahnya Ini dia Jadi kita tinggal salin saja ke sebelah sini Oke Yang pertama berarti sudah selesai ya Kita tutup yang ada di kredit Sekarang Yang kedua adalah Kita tutup semua Yang ada di neraca lajur Bagian rugi laba atau income statement Yang ada di sebelah debit Berarti yang ini semua Oke Kita mulai Kita buat tanggalnya terlebih dahulu Kita mulai dari Sell return Oke kita tulis Tapi Sebelum kita tulis Kan ini di debit Kalau ditutup itu kan sebelah Kredit Nah debitnya adalah income summary dulu Langsung nomor akunnya Langsung kita bikin totalnya Totalnya ini kita ambil saja Dari neraca lajur bagian rugi laba yang sebelah debit Yang ini dia Langsung kita salin saja totalnya Tanpa kita menjumlahkan Kita juga sudah bisa ambil angka yang ini Jadi yang kita salin di dalam jurnal penutup itu adalah Untuk kolom neraca lajur bagian rugi laba Itu untuk memudahkan kita Ya Berarti yang kita tutup itu semua yang ada di rugi laba yang pertama Oke Yang tadi kan yang sebelah kredit Sudah kita tutup sebelah debit Sekarang yang debit kita tutup di sebelah kredit Debitnya income summary terlebih dahulu Baru kita tulis Sell returnnya Nah kita tulis Nah ini dia Nomor akunnya juga kita tulis Di sebelah kredit Ini dia 50 juta ya Lalu berikutnya adalah Cost of goods sold Ini dia cost of goods sold Kita salin nomor akunnya Dan angkanya Kita lanjut lagi Red padnya Jadi semua yang ada di sebelah debit Kita tutup di sebelah kredit Kita lanjut lagi Advertisingnya Lalu telepon elektrik Selanjutnya Kita ke store supply spend Jangan lupa nomor akunnya Disalin juga Di kolom ref Selanjut Yaitu Btp expand Yang ini 31.575.000 Oke kita lanjut lagi Depresiasi S-Pen Yang ini Baru nanti Insurance S-Pen Jadi tinggal Menyalin saja Sekarang Lain S-Pen Lalu angkanya Setelah itu Wedge and salaries Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Kita lihat lagi Di neraca lanjurnya Ada Other Operating S-Pen Setelah itu Ini dia Interest S-Pen Semua yang ada di debit Yang kita salin Semua yang ada di debit Yang ada di kolom Rugi laba Pada neraca Lajur Jangan sampai salah Lalu income tax expense Oke sudah selesai Jadi tadi Yang pertama Kita tutup Semua yang ada Di kredit Yang ini Di kredit Kita debitkan Kreditnya adalah Income summary Yang kedua Semua yang ada Di rugi laba Pada neraca Lajur Sebelah debit Kita tutup juga Di sebelah Kredit Debitnya Income summary Atau istikisar laba rugi Nah Sekarang Yang kita tutup Berikutnya Yang ketiga Adalah Ya labanya Ya jadi ini Sudah di kredit Ditutup debit Debit ditutup Di kredit Sekarang Dari jumlah ini Adalah yang ini Labanya Ya labanya Berarti income summary Dulu Debitnya Sebesar laba ini Oke kita salin Labanya Lalu Kreditnya adalah Ya Raka capital Yaitu modal Ini dia Kita ambil Kita ambil Akun ini Akun Modalnya Ya Oke kita salin Nomor akunnya Lalu Setelah ini Semua Kan udah Tiga item Kita tutup Semua yang ada Di kredit Pada rugi laba Di neraca Lajur Lalu kita tutup Lagi yang ada Di sebelah Debit Pada rugi laba Di neraca Lajur Yang ketiga Itu tentang Labanya Juga kita tutup Kalau laba Kita pindahkan Ke modal Kalau rugi Berarti kita kurangi Di modal Nah Sekarang Yang keempat Adalah Yang perlu kita tutup Adalah yang ini Drawingnya Privenya Oke Ini kan saldonya Di sebelah Debit Berarti kalau ditutup Di sebelah Kredit Oke kita tulis dulu Tanggalnya Lalu Debitnya adalah Raka Kapital Itu modal Debitnya adalah modal Kreditnya adalah Privenya Oke kita salin Lihat Angkanya ini Juga selain Di neraca Saldo Juga bisa dilihat Di neraca Saldo Setelah Penyesuaian Juga sama saja Atau di neraca Juga sama Angkanya Dia tidak akan Berubah Angkanya Di kolom Neraca Lajur Oke kita tinggal Pindahkan aja Angkanya Kalau udah Kita jumlahkan Oke udah Kita tulis Total Oke selesai Oke selesai Untuk membuat Jurnal penutup Jadi Jurnal penutup Ini yang kita Buat adalah Kita tutup Semua yang Ada di Kredit Pada Rugi laba Di neraca Lajur Yang sebelah Kredit Kita debitkan Kreditnya adalah Income summary Yang kedua Adalah Semua saldo Yang ada Di rugi laba Pada neraca Lajur Yang ada Di debit Kita tutup Sebelah kredit Debitnya adalah Income summary Lalu Labanya Kita tutup Ke modal Lalu Privenya Juga kita Tutup Ke modal Oke kalau Privenya itu Saldonya di debit Kalau kita tutup Privenya ada di Kredit Jadi nanti Nol Selanjutnya Kita akan Membuat Neraca saldo Setelah penutup Nah atau Post closing Trail balance Isinya ini Untuk memudahkan Kita untuk Mengingat Apalagi lagi Ujian Nah Cukup kita Lihat saja Di neraca Lajur Ya ini Neraca Lajur ini Bagian Neraca Kita lihat Aja di Bagian Neraca Di neraca Lajur Bagian Neraca Oke ya Udah Kalau udah Kita tinggal Saling dari Cash in bank Sampai Dengan Akun Raka Kapital Jadi nomor Akun Satu Sampai Tiga Privenya Tidak Perlu Lagi Karena Tadi Sudah Kita Tutup Jadi Kita Tinggal Saling Saja Dari Cash in Bank Tapi Lihat Angkanya Yang Ada Di Neraca Jangan Sampai Salah Ya Angkanya Oke Kita Saling Cash in Bank Dulu Oke Kalau udah Kita lanjut Ke Petty Cash Jadi Kita Salin Saja Lalu Ke Akun Receivable Lalu Ke Allowance Ini Allowance Sadulnya Di Credit Lalu Berikutnya Adalah Store Supplies Jadi Kita Salin Yang Ada Di Neraca Nomor Akun Satu Sampai Dengan Tiga Kecuali Priven Karena Priven Sudah Kita Tutup Oke Kita Lanjut Sekarang Ke Priven Trend Kita Lanjut Lagi Sampai Habis Ya Nomor Tiga Kenapa Nomor Empat Udah Nggak Ada Di Neraca Salus Setelah Penutup Karena Sudah Kita Tutup Berarti Saldonya Sudah Nol Jadi Nggak Perlu Lagi Kita Tulis Di Neraca Saldo Setelah Penutup Oke Sekarang Ke Akun Payable Menyalin Menyalinnya Butuh Ketelitian Ini dia Income Text Payable Kita Kita Lanjut Lagi DPN Payable Lalu 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 Kalau yang Saldonya Nol Ini Nggak Perlu Kita Salin Lagi Nggak Ada Masalah Lalu Sekarang Ke Bank Mandiri Lewan Lalu Ke Raka Kapital Yang Modalnya Nah Angka Modal Ini Bukan Angka Yang Ada Di Neraca Ini Tapi Angkanya Adalah Angka Modal Awal Ditambah Dengan Laba Dikurangi Dengan Riffle Ya Atau Kita Bisa Lihat Di Angkanya Bisa Kita Lihat Di Laporan Keuangan Bagian Media Laporan Perubahan Modal Kita Lihat Angka Yang Ini Kita Salin Aja Angka Yang Ini Modal Akhir Nah Atau Kita Sebetulnya Bikin Neraca Saldo Setelah Penutup Ini Nama Akun Akun Ini Ada Yang Di Laporan Keuangan Kita Bagian Neraca Ini Sebetulnya Sama Saja Dari Sini Cuman Kalau Kita Mau Lihat Dari Neraca Disini Tidak Ada Debit Kredit Jadi Untuk Memudahkan Kita Kita Lihatnya Disini Aja Neraca Lajur Bagian Neraca Cuman Angka Modalnya Kita Sudah Tambah Labah Dan Dikurangi Dengan Preful Oke Kalau Sudah Kita Jumlahkan Oke Kalau Sudah Berarti Kita Ke Berikutnya Yaitu Memposting Semua Jurnal Penyesuaian Dan Jurnal Penutup Oke Kita Mulai Dari Memposting Jurnal Penyesuaian Terlebih Dahulu Kita Lihat Jurnal Penyesuaian Ini Dia Yang Perlu Kita Posting Dari Case Case in Bank Ini Kita Lihat Akungnya Oke Kita Kasih Warna Dulu Oke Kita Mulai Dari Case In Bank Berarti 31 Closing Ini Dia Penyesuaian Berarti Adjustment Adjustment Dulu Kan Jurnal Penyesuaian Atau Kita Buat Penyesuaian Keterangannya Juga Boleh Oke Ini Sebelah Debit Kita Pindahkan Dari Angka Imidian Oke Berarti Kita Jumlahkan Saldo Debit Ketemu Debit Kita Tambahkan Oke Kita Lanjut Lagi Ke Berikutnya Yaitu Yang Ini Sudah Berarti Sekarang Bank Service Yang Ini Kita Cari Akun Ini Dia Berarti Saldonya Debit Ketemu Debit Kita Tambahkan Oke Kita Lanjut Lagi Ke Interest Revenue Kita Pindahkan Angkanya Karena Karena Ada Saldonya Kredit Ketemu Kredit Kita Tambahkan Oke Udah Sekarang Kita Pindah Ke Store Supplies Spend 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 Angkanya Di Debit Ini Ini Tadi Udah Semuanya Kita Posting Kita Lanjut Kita Ambil Aja Dulu Yang Beban Bebannya Dulu Kita Posting Dulu Habis Itu Kita Ke REN Spend Dulu Oke Berarti Saldo Debit Ketemu Debit Kita Jumlah Jumlahkan Tadi Store Supplies Belum Kita Jumlahin Saldonya Debit Ketemu Dengan Debit Kita Jumlahkan Oke Ini Udah Ya Kita Ke Insurance S Pen S Pen Dulu Yang terdekat Biar Cepat Jadi Yang udah Kita Posting Bisa Kita Tanda Tandai Dulu Pakai Pencil Ataupun Penal Oke Oke Udah Lalu Bdeb S Pen Yang Jadi Semua yang ada Di S Pen Dulu Kita pindahin Ini Biar cepat Ini Ini dia Bdeb S Pen Ini angkanya Dia punya Saldo Debit Ketemu Debit Kita Jumlahkan Oke Lalu Ke Depresiasi S Pen Ini dia Kan Dekatkan Jadi Kita Nggak Usah Nyari Ke Atas Dulu Yang Ini Dulu Oke Kita Jumlahkan Lagi Saldo Debit Ketemu Debit Kita Jumlah In Oke Kalau udah Kita lanjut lagi Yang S Pen Yang Debit Kita ambil Yang Wage and Celeris Ini Wage and Celeris Beban Gajinya Oke Kita Jumlahkan Lagi Saldonya Ada Di Debit Ketemu Debit Kita Jumlahin Jadi Kalau Di Buku Besar Akhir Ini Yang Kita Postin Penyesuaian Ke Buku Besar Itu Kalau Udah Ketemu Akun Yang Mau Kita Postin Langsung Dijumlahkan Saja Itu Biar Lebih Cepat Ya Tapi Kalau Mengerjakan Buku Besar Tidak Kita Rekap Kita Cepat Kita Postin Dulu Baru Ngitungnya Belakangan Oke Kita Lanjut Telepon And Electric Kita Cari Akun 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 Ini Dia Akun Akun Oke 2.200.000 Saldonya Debit Ketemu Debit Kita Jumlahin Ini Sudah Kita Kasih Tanda Oke Yang Ini Dulu Interest Income Yang Dulu Yang Ini Income Tax Expand Nah Beban Pajak Bukan Interest Ya Maaf Salah Terima karena gak ada saldonya maka saldonya kita pindahkan ke sebelah debit oke, udah sekarang kita pindah ke berikutnya, yaitu store supplies kita pindahkan kita yang harta yang tadi, yang di atas sebelum kita posting, kita postingin dulu kita cari store supplies ini dia sebelah kredit ya, pindahkannya hati-hati kalau kredit, pindah ke kredit kalau udah, kasih tanda boleh dicentang oke, karena saldonya debit, ketemu kredit kita kurangin oke, kita lanjut berikutnya ke prepet rent ini dia juga di sebelah kredit saldonya saldonya debit kalau ketemu kredit kita kurangin oke, selanjutnya kita lihat lagi prepet insurance letaknya letaknya di sebelah kredit letaknya di sebelah kredit saldonya debit ketemu kredit kita kurangin lalu berikutnya ke allowance saldonya kredit kalau ketemu kredit kita jumlahkan oke, kita lanjut lagi ke akun equipment akumulasi sebelah kredit ya, saldonya kredit kalau ketemu kredit kita tambahkan oke lalu ke akun berikutnya spend payable di sebelah kredit saldonya kredit kalau ketemu kredit kita tambahkan oke karena spend payable ini ada dua ada dua ya kita jumlahkan saja berarti 2.200.000 ditambah 2.200.000 ditambah dengan 3.500.000 oke 5.700.000 oke kalau sudah kita lanjut lagi ke PPN Outcome aku ini ada di bawahnya ini dia PPN Outcome kita pindahkan ke sebelah debit oke sama ya berarti sudah 0 ini saldonya ini berarti ini berarti dan 0 kreditnya ada 104.800.000 rupiah ketemu debit berarti sudah habis dan 0 oke udah sekarang ke PPN income income ini dia store surprise expand angkanya di debit ini tadi sudah ya semuanya kita ada posting kita lanjut kita ambil aja dulu yang beban-bebannya dulu kita posting dulu habis itu kita ke REN SPN dulu oke berarti saldo debit ketemu debit kita jumlahkan tadi store surprise belum kita jumlahin saldonya debit ketemu dengan debit kita jumlahkan oke ini udah ya kita ke insurance SPN aja dulu yang terdekat biar cepat jadi yang udah kita posting bisa kita tanda-tandai dulu pakai pensil ataupun penang oke udah lalu bedep SPN nya jadi semua yang ada di SPN dulu kita pindahin ini biar cepat ini dia bedep SPN ini angkanya dia dia punya saldo debit ketemu debit kita jumlahkan oke lalu ke depresiasi SPN ini dia kan dekatkan jadi kita gak usah nyari ke atas dulu yang ini dulu oke kita jumlahkan lagi saldo debit ketemu debit kita jumlah in oke kalau udah kita lanjut lagi yang SPN nya yang debit nya kita ambil yang wage and salaries ini wage and salaries beban gajinya oke kita jumlahkan lagi saldonya ada di debit ketemu debit kita jumlahin jadi kalau di buku besar akhir ini yang kita postin penyesuaian ke buku besar itu kalau udah ketemu akun yang mau kita posting langsung dijumlahkan saja itu biar lebih cepat ya tapi kalau mengerjakan buku besar tidak kita recap nya kita cepat kita posting dulu baru ngitungnya belakangan oke kita lanjut telepon and elektrik kita cari akun akun ini dia akun nya oke 2 juta 200 saldonya debit ketemu debit kita jumlahin ini udah kita kasih tanda oke yang ini dulu interest income nya dulu yang ini income tax expense nah beban pajak bukan interest ya maaf salah kemudian karena gak ada saldonya maka saldonya kita pindahkan ke sebelah debit oke udah sekarang kita pindah ke berikutnya yaitu store supplies kita pindahkan yang harta yang tadi yang di atas sebelum kita posting kita postingin dulu kita cari store supplies ini dia sebelah kredit ya mindahkannya hati-hati kalau kredit pindah ke kredit kalau udah kasih tanda boleh dicentang oke karena saldonya debit ketemu kredit kita kurangin oke kita lanjut berikutnya ke prepet rent ini dia juga di sebelah kredit saldonya debit kalau ketemu kredit kita kurangin oke selanjutnya kita lihat lagi prepet insurance letaknya di sebelah kredit saldonya debit ketemu kredit kita kurangin lalu berikutnya ke allowance saldonya kredit kalau ketemu kredit kita jumlahkan oke kita lanjut lagi ke akun equipment akumulasi sebelah kredit ya saldonya kredit kalau ketemu kredit kita tambahkan tambahkan oke lalu ke akun berikutnya spend payable di sebelah kredit saldonya kredit kalau ketemu kredit kita tambahkan oke karena spend payable ini ada dua ada dua ya kita jumlahkan saja yang berarti 2 juta 200 ditambah 2 juta 200 ditambah dengan 3 juta 500 oke 5 juta 700 oke kalau sudah kita lanjut lagi ke ppn outcome nah akun yang ada di bawahnya ini dia ppn outcome kita pindahkan ke sebelah debit oke sama ya berarti sudah 0 ini saldonya ini berarti sudah 0 kreditnya ada 104 juta 800 rupiah ketemu debit berarti sudah habis dan 0 oke udah sekarang ke ppn income saldonya debit ketemu kredit dengan angka yang sama kita kurangi berarti sudah 0 nah sudah 0 ya oke berarti sudah sekarang kita kita ke ppn payable angkanya ada di sebelah kredit karena udah nggak ada saldo berarti tinggal kita pindahkan aja ke kredit oke sudah kita lanjut lagi yaitu income tax payable ini dia income tax payable sebelah kredit karena nggak ada saldo sebelumnya maka kita pindahkan saldonya di kredit oke sudah selesai kita posting semua jurnal penyesuaian ke dalam buku besar sekarang kita posting berikutnya yaitu untuk jurnal penutup oke kita posting jurnal penutupnya untuk memudahkan kita pindahkan saja ini ke sheet baru aja ini dia biar lebih gampang lihat jurnal penutupnya kita lihat jurnal penutupnya ini dia yang kita pindahkan pertama bagusnya adalah yang income summary ini dulu kita cari dulu akunnya oke akunnya belum ada kita buat kita buat dulu buku oke kita buat dulu 1 2 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 income sumber itu letaknya ada di bawah raka drawing sumber akun nya oke kita buat 3 1 closing yang pertama ada di kredit oke udah berarti saldonya kredit lalu closing berikutnya yang ada di debit yang ini jadi biar kalau membuat jurnal penutup kita posting ke dalam buku besar kita posting aja dulu yang income summary nya dulu seperti ini nah kita tinggal pindahkan saja ini lebih mudah ya oke berarti kalau kredit ketemu debit kita kurangin oke lalu yang ketiga kita lihat lagi ini dia income summary nya dia ada di sebelah debit oke seperti ini jadi income summary ini dia harus 0 udah habis seperti ini 0 gak ada isinya ya karena apa ini adalah akun sementara saja oke sudah berarti sekarang kita pindahkan juga yang raka kapitalnya sebelah kredit kita lihat akunnya kita pindahkan dulu oke kredit ketemu kredit kita jumlahin seperti ini sudah lalu yang ini lagi yang kredit yang raka kapital yang ada di debit oke kita buat lagi yang pengurangan untuk privuenya ya oke berarti kredit ketemu debit dikurangin nah ini dia angkanya ini sama seperti yang ada di neraca saldo setelah penutup ini dia sama ya sebetulnya yang ada di sini dari nomor akun 1 sampai dengan 3 itu kan yang masih ada saldunya itu yang ada di sini kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutup begitu sebetulnya oke lanjut lagi jurnal penutupnya kita pindahkan privuenya ke sebelah kredit kredit angkanya ini oke sudah 0 ya oke sekarang kita yang mau kita pindahkan adalah yang belum kita posting itu dari nomor akun 4 ya cara cepatnya sebetulnya tanpa kita lihat jurnal penutup pun bisa kalau lagi ujian karena apa yang kita tutup adalah misalnya ini di sales angkanya sudah sama seperti ini jadi sebetulnya tinggal kita buat aja 31 closing entry tadi general jurnal 13 karena sales itu di kredit berarti kita debitkan aja nah seperti ini sudah 0 ya oke kita lanjut lagi misalnya dari sales kita pindahkan lalu share return juga begitu tinggal kita copy paste aja misalnya ini tulisannya saya copy paste karena ini saldonya di debit berarti angka 50 juta ini sebetulnya di kredit coba kita pastikan lagi si jurnal penutup ini ya share return nya debit ada di kredit kan ini dia posting kredit kredit kan ini angkanya sama seperti ini ada di kredit jadi sebetulnya tinggal kita posting saja nanti 0 saldonya oke kita lanjut lagi misalnya ke akun berikutnya cogs nah cogs ini kan saldonya di debit sudah kita bikin aja angkanya sama persis yang ada di kredit sudah 0 dan seterusnya seperti ini misalnya habis cogs berarti kita ke sini nah seperti ini juga karena gak ada saldonya kita lanjut lagi oke seperti ini kita lanjut kecuali dia saldonya di kredit oke kan saldonya di debit berarti kita tutup di kredit sama jadi jadi sebetulnya kita posting dari jurnal penutup ya bisa dicek di jurnal penutup nya angkanya ya interest revenue tutupnya bukan di ini bukan di oke sekarang interest revenue kalau interest revenue itu angkanya ambil yang ada di kredit kredit itu kita debit kan sudah oke sudah selesai jadi sebetulnya yang ada di buku besar akhir ini kan bersaldo cuma dari angka 1 yang dari harta sampai dengan modal nah inilah yang sebetulnya kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutup tapi kalau neraca saldo setelah penutup ini mau untuk biar mudah ya kita lihat aja di neraca lajur bagian neraca cuman angka modalnya itu harus ditambah labah dan dikurangi dengan free full demikian kita tadi sudah membuat jurnal penutup neraca saldo setelah penutup serta memposting semua jurnal penyesuaian serta jurnal penutup jadi demikian ini kita sudah menyelesaikan soal pada tahapan laporan keuangan untuk Ude Buana terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi selamat pagi